Oke, 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 ini juga blok redstone guys, ada apa di sekitar sini? Oh, 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 ada chest guys, wow Eh, eh, itu ada apa? Hey, kamu, kamu ini apa? Halo guys, Arlius disini, seperti kebanyakan siswa lainnya, aku juga menghabiskan waktu aku di sekolah Sans SMP ini Dan aku paling sering datang ke sekolah ini untuk membaca buku guys Namun, hari ini ada sesuatu yang terjadi Aku menghabiskan waktu aku untuk membaca buku-buku ini Seperti biasa, aku mengambil buku-buku baik yang di atas maupun di bawah Namun, tiba-tiba saja saat membaca, ada buku misterius yang muncul guys Dan aku mengambil buku itu Perang Iblis? Hah? Buku aneh apa ini? Emangnya ada? Kemudian, aku mencoba untuk membaca buku itu Seperti ini isinya Dahulu, terjadi perang antara Ras Iblis dan Malaikat Jumlah Iblis yang bertarung itu hanyalah sebanyak 666 pasukan Sedangkan jumlah Malaikatnya sebanyak 66.666 Malaikat Namun, pertarungan itu dimenangkan oleh Ras Iblis Sebab 66 dari Ras Iblis itu sangat kuat Satu dari mereka juga berasal dari Ras Iblis legendaris berambut putih Ras Iblis berambut putih itu juga terlihat memiliki mata berwarna Di bagian sini ada banyak teks yang hilang guys Serta di bahunya ada pelindung yang terbuat dari Di bagian sini juga ada banyak teks yang hilang Bahkan di page nomor 3 ini Ada begitu banyak kata-kata dan kalimat yang tidak jelas Tapi di page selanjutnya Ada cerita mengenai legenda perang Iblis dan Ancient Apple 13.000 tahun lalu Seorang pendekar Iblis legendaris berambut putih Setelah perang antara Ras Iblis dan Malaikat Memutuskan untuk berhenti bertarung Konon kabarnya Ia senang memegang Golden Apple di tangan kirinya Dan pedang Iblis di tangan kanannya saat bertarung Hah? Golden Apple? Setelah berhenti bertarung Ia meninggalkan semua barangnya dalam satu chest Dan sampai sekarang orang mencari-cari keberadaan harta tersebut Sayangnya mereka tidak pernah menemukannya Jika saja orang-orang itu tahu Kalau rahasia lokasi harta itu ada di buku ini Hah? Harta karun guys? Wow ada harta karun ternyata guys Namun katanya lokasinya belum diketahui oleh orang-orang Dan lokasinya ada di buku ini Mari kita coba guys Kita coba cari lokasi dari harta ini Nah kalau kita membaca dari buku ini Ada banyak angka guys Ada angka 666 dan 66 serta 666 lagi guys Bahkan buku ini berjumlah page 6 guys Jangan-jangan lokasi dari harta ini ada pada X666 Kemudian Y66 dan juga Z666 Wow aku jadi tertarik untuk mencari harta ini guys Ayo kita sama-sama mencarinya Aku akan menggunakan elitra aku dulu nih Nah sepertinya kita berada jauh pada titik harta karunnya Dan kita akan mencoba mencari titik yang tepat yang ada diberitahu dalam buku itu Aku akan mencoba terbang ke sana Wow sekolah ini bagus sekali ya guys Nah sepertinya arah dari koordinatnya itu ke arah sini deh guys Aku akan terus terbang dan mencari lokasi dari harta karun ini Wow sekarang sudah malam guys Aku udah terbang cukup jauh nih Hah? Ini udah lautan guys Apa harta karunnya ada di laut? Wow Ini udah jauh banget dari sekolah guys Hah? Apa itu? Guys Guys sepertinya aku udah berada di titiknya guys Benar guys Saat ini aku sedang berada pada ketinggian 66 Dan X nya 666 Serta Z nya 666 Di bawah aku udah ada chest guys Yeay sepertinya kita menemukan harta karun guys Baiklah Kita akan langsung mencoba membuka harta karun ini Let's go Satu Dua What? Aku gak salah lihat guys Sekali lagi kita buka Hah? Hanya ada iron sword? Ini dia harta karunnya Aneh Kok kayak gini dikatain harta karun? Sepertinya ada yang salah guys Apa mungkin harta karunnya ada di bawah? Kita akan coba menggali ke bawah guys Apakah di bagian sini? Blok apa itu guys? Oke 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 ini juga blok redstone guys Mari kita menggali lagi ke bawah Hmm Ada sesuatu yang aneh Nah Nah Ini apa? Oke Oh Ada ruang rahasia guys Ada apa di sekitar sini? Oh 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 Ada chest guys Wow Ada dua chest guys Ada yang di atas dan ada yang di bawah Apakah ini harta karun yang sebenarnya? Mari kita coba buka guys Aku bakal coba ngebuka Oh 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 Benar guys Ini apa? Demon sword Enchantmentnya itu banyak banget Terus disebelahnya apa? Ancient apple Aneh Kita harus mengambil semua harta karun ini guys Eh Aku juga tadi liat ada buku Ini buku dari siapa ya? Arlias Pesan Emangnya aku pernah nulis buku ini? Aneh Siapapun yang menemukan tempat ini Sebaiknya jangan mengambil pedang ini Sebab jika kamu bukan ras iblis legendaris Kamu bisa saja mati saat memegangnya Sedangkan apple ini adalah peninggalan dari temanku yang dulu gugur karena perang ini Katanya kalau bukan ras iblis legendaris Kita gak bakal bisa ngambil pedangnya guys Tapi aku kan juga dari ras iblis Aku bakal nyoba deh Apakah aku akan terkena dampaknya? Mari kita ambil Hop Hop Mari kita coba pakai guys Tidak ada apa-apa guys Wah Berarti Jangan-jangan Ini adalah harta aku guys Cuman karena udah beribu-ribu tahun lalu aku jadi lupa Wow Aneh bener guys Nah Kita akan coba ambil yang lain Oh my god Ancient apple nya kita ambil juga guys Oh ternyata dari dulu aku sudah suka banget sama golden apple guys Tapi udah karena kelamaan Jadi namanya berubah jadi ancient apple Oh my god Ternyata aku menemukan harta karun aku sendiri guys Baiklah kita akan segera pulang Ayo kita terbangun untuk pulang Saat berjalan pulang Aku tiba-tiba melihat ada satu mob Yang aneh Tidak seperti mob yang lainnya Jadi aku memutuskan untuk turun ke bawah Eh eh Itu ada apa? Hei kamu Kamu ini apa? Aku Oh my god Kronologinya agak sedikit panjang Jadi singkatnya aku ini dari dunia lain Tiba-tiba kemari Iya nih aku gak pernah lihat kamu Dari dunia lain Maksud kamu Kamu mau baru gitu? Iya bisa dibilang begitulah singkatnya Dikarenakan agak sedikit rumit Kalau dijelasin Wow Armor kamu keren banget nih Kamu dari dunia lain Berarti sama dong Nah kamu iblis juga gak? Enggak-enggak Aku manusia Oh kamu manusia Tapi dari dimensi lain Kamu iblis Iya bener Aku iblis nih Jadi aku juga dari dimensi lain tuh Oh Berarti kita sama nih Waduh Aku baru lihat kamu nih Armor kamu bagus juga ya Eh iya lumayan Oke Aku baru lihat kamu Karena kita dari dimensi lain Nah aku ada hadiah nih buat kamu Mau gak? Iya Boleh lah Nah jadi ini Ini adalah armor Armor yang biasa dipakai oleh ras iblis Tapi sepertinya cocok deh buat kamu Coba dipakaiin dulu Nah kan cocok kan? Iya sih cocok banget nih Terus ini Armor ini Punya banyak enchantment yang Kuat-kuat tuh Jadi kalau misalkan kamu ketemu mob-mob kuat Biasanya akan terlindungi dengan baik tuh Iya Nah gimana? Seneng gak kamu? Ketuk kasihin tadi ya Makasih banget ya By the way kamu kok bisa kemarin nih Dari dulu Iya aku biasanya lagi keliling-keliling gitu Terbang-terbang melihat suasana disini ya Tau-tau ketemu kamu Kayak mob gitu Tapi Aneh gitu Armornya bagus banget Oke terakhir nih Aku suka banget Golden Apple nih Jadi Aku kasih kamu juga satu Buat kenang-kenangan Bahwa ini adalah persahabatan kita Yang dari dimensi lain nih Nah Gitu Thank you Baiklah Aku pengen lanjut lagi ya Aku pengen lanjut ngeliat-liat lagi Sapa tau aku ketemu ras iblis lainnya Tapi Kebetulan banget nih Aku bisa ketemu kamu Thank you ya Kapan-kapan kalau kita ketemu ya Kita bisa bareng-bareng lagi nih Jalannya bareng-bareng lagi Oke sip 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 Oke deh Sampai jumpa Nama kamu siapa? Nih terakhir Nama Nama aku Z Oh Z Bagus banget ya Aku juga Arlis Z-nya ada di belakang Tapi bukan di depan Oh Oke sip sip Baiklah Aku balik dulu ya Bye-bye Oke-oke-oke Bye Oke guys Aku udah kembali di base Dan tadi Aku sempat bertemu Dengan teman baru juga guys Aku memberikan beberapa hadiah Sebagai bentuk pertemanan aku Dengan dia Dan namanya tadi Siapa ya? Z Sepertinya Z guys Nah aku gak tau apakah dia siswa atau bukan Tetapi kalau dia terspawn di tempat ini Kemungkinan besar dia juga adalah siswa dari sekolah ini guys Tapi aku gak tau Terus aku juga udah mendapatkan harta garun guys Yang kemungkinan adalah harta aku sendiri Dari beribu-ribu tahun lalu guys Salah satunya adalah Demon Sword ini Mungkin ini yang aku pakai dulu saat perang guys Nah aku pikir cukup sampai disini dulu Hari ini Kalian bersama-sama dengan aku Di Sunset SMP Season 4 Jika kalian suka video ini Silahkan berikan like kalian Dan komentar kalian Di bawah guys Terus bagi yang baru Aku ucapkan sama tetang Kalian boleh subscribe Untuk dapatkan notif terbaru Tiap kali aku mengupload video-video terbaru aku Oke deh Sampai jumpa di video berikutnya Semoga kalian terhibur Thank you And Have fun Sub indo by broth3rmax